Hai assalamualaikum balik menengkar lainnya jadi kali ini aku mau make up in Tita mau jadi apa ya Tita kali ini stay tune jangan lupa juga untuk like comment subscribe jangan lupa juga untuk share ke semua sosial media kalian Oke jadi untuk step pertama ini aku semprotin face mist kemudian lanjut ke primer ini untuk mengecilkan pori-pori produk yang aku gunakan itu dari Emina Poranger mengaplikasinya di bagian t-zone ya guys lanjut aku pakai foundation ini karena mixing foundation aku sepatulanya lagi hilang jadinya pakai sendok kecil lanjut aku tep-tap pakai Beauty Blender ini pelan-pelan aja jangan digeser-geser ya guys cukup di-tap-tap lanjut disini aku pakai cream blush dari Javra ini aku aplikasiin juga pakai Beauty Blender kalian tep-tap juga jangan pernah kalian aplikasikan menggunakan teknik geser ya guys kemudian ini Nela adik aku lagi ngasih minum ke Tita kalau kita make up atau bikin video itu biasanya memang banyak bercandanya ya guys jadi mohon dimaklumi lanjut ini aku pakai loose powder dari makeover yang rosy kalian pasti udah sering banget lihat aku pakai loose powder merk ini kemudian kita lanjut ke bagian eyeshadow atau bagian mata aku aplikasi in warna peach pelan-pelan untuk bagian base eyeshadow aku jadi aku baurin ke seluruh kelopak matanya Tita dari bawah sampai ke atas dan juga enggak lupa aku aplikasiin di bawah matanya untuk mengaplikasikan eyeshadow di bagian bawah mata kalian harus benar-benar pelan-pelan biar enggak terlalu lebar dan hasilnya enggak terlalu krek atau masih bisa dikasih gradasi ya kalau kalian ngasihnya langsung banyak biasanya susah untuk gradasi karena tema eye makeup aku pengen yang simpel-simpel ini aku langsung aplikasiin shimmer bukan glitter ya karena ini kecil-kecil jadi aku namainnya shimmer di bagian kelopak matanya Tita ini keseluruhan warna yang aku pakai warna gold kemudian supaya ada dimensinya dan supaya ada kedalaman di bagian matanya untuk bagian luar aku aplikasiin eyeshadow warna coklat yang agak lebih tua dari warna base nya ini enggak usah kalian tarik terlalu tengah cukup di bagian ujung luar aja pelan-pelan aplikasiinnya lanjut aku bersihin ini bekas-bekas loose powder yang enggak nempel di foundation yang udah di klik aplikasiin di wajah Tita kemudian aku lanjut buat ngasih eyeliner eyeliner yang aku pakai ini dari produknya Wardah kalian juga pasti udah sering banget lihat di video aku lanjut aku pakai ini bedak badat aku dari mizu jadi bedak padatnya ini aku pakai dari mizu yang untuk warnanya masuk ke kulit Tita oke aku lanjut ini untuk bagian peralisan tadi kan sebelumnya udah ada ya videonya kalian bisa tonton cara aku ngebingkai dan ngisi alis dan ini adalah step aku biasanya mempertegas alis aku menggunakan powder April lanjut aku pakai blush on ini blush on yang bentuknya enggak enggak cair ya jadi powder gitu tapi enggak yang powdery banget tapi juga hasilnya bagus ini mereknya apa aku lupa nanti kalau kalian penasaran kalian bisa DM aku di Instagram deh kalau di komentar jarang banget aku buat buka-buka komentar di YouTube ini sesuai dengan tema makeup aku atau style aku aku biasanya pakai blush on nyebrang hidung dan juga aku kasih di bagian dagu kita lanjut ke per shadingan atau bagian shading ini aku cuma karena shading di bagian hidung karena pengen buat looknya kita itu tetap cute enggak terlalu tua banget enggak terlalu melebihi umurnya gitu ya jadi aku nggak pakaiin shading untuk bagian pipi dan juga bagian pipi bagian rahang atau atau pipi bagian bawah kemudian aku aplikasi ini nih ada highlighter aku aplikasi ini pertama biasanya pakai jari karena kalau pakai kuas langsung produk yang aku ambil itu terlalu banyak makanya aku untuk pertama kali aplikasi in highlighter biasanya digunakan jari aku sendiri yang penting jarinya bersih ya guys di harus diwanti-wanti jangan sampai jarinya kotor kalian ambil produk itu hasilnya enggak bagus oke ini aku udah pasang bulu matanya ini dua lapis aja kemudian lanjut di bagian lipstick atau lip cream atau bagian pewarnaan bibir ya guys ini aku pakai produknya dari purbasari full ya warnanya pakai pink-pink gitu jadi biar mengkesannya lebih nyala lebih glamor dan juga enggak pucat-pucat banget gitu ngomong-ngomong style pengaplikasian lipsticknya aku pakai style overlips karena memang lagi pengen aja sih bikin overlips dan bibirnya kita itu dibikin overlips cantik banget guys makanya aku pakai teknik overlips buat bibir yang udah seksi pada aslinya gitu jadi dibikin lebih seksi lagi lanjut karena aku pengen bikin ombre ini aku kasih bedak tabur ya bedak tabur biar hasilnya lebih matte karena aku nggak mau lipstick aku kelihatan glossy karena terlalu tebal dan lanjut ini aku aplikasiin warna merahnya untuk di bagian dalam bibir biar kesannya lebih fresh lebih kekinian dan lebih bang lebih ke style aku banget gitu untuk step selanjutnya yaitu eyeliner luar jadi kan setelah sudah dipakai bulu mata lanjut aku timpak lagi menggunakan eyeliner biar hasilnya lebih rajin untuk bagian bawah mata aku pakai apa ini pincil liner warna putih dari NYI atau NYI makanya apa aku lupa terus pakein maskara dari My Blink pokoknya harap dimaklumi ya kalau aku ngomong bahasa inggris itu nggak bisa karena memang aku nggak fasih dalam berbahasa inggris dan ini looknya Tita semoga kalian suka dengan look makeup kali ini dan video ini semoga juga bermanfaat buat kalian see you next video guys bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minuta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati